Hai semuanya ketemu lagi di channel Tecnoza ID Nah belum lama saya udah coba beli mantan flagshipnya Oppo yaitu Oppo Reno 10x Zoom dan ternyata mantan flagship dari Oppo itu masih ganas banget buat dipakai tahun 2021 Nah sekarang saya udah beli lagi mantan smartphone premium Oppo yang masih satu generasi sama Reno 10x Zoom smartphone ini dirilis di tahun yang sama dengan Huawei Nova 50 dan langsung aja ini dia Oppo Reno 2 smartphone ini menurut saya masih bisa bersaing sama Mi Trends yang dirilis lebih mudah kayak misalnya Poco X3 Realme 7-series Galaxy A-series atau bahkan Reno5 karena sebenarnya Reno2 ini masuknya ke premium Mi Trends chipset yang dipakai Snapdragon 730 G8 nanometer memorinya jumbo RAM 8 GB internal storage 256 GB dengan slot hybrid layarnya 6,5 inci AMOLED fullscreen dengan sistem pop-up kamera dan pakai proteksi Corning Gorilla Glass 6 4 kamera belakangnya dengan kamera utama 48 MP Sony IMX586 punya lensa tele 2x optical zoom dan juga dilengkapi sama OIS dan juga EIS baterainya 4000 mAh udah pakai port USB Type C dan charger nya VOOC 3.0 20 watt sebuah smartphone dengan spek dan fitur yang masih mantul banget buat tahun 2021 buat yang beli dalam kondisi fullset di dalamnya ada manual book dan juga kartu garansi resmi Oppo Indonesia terus ada smartphone nya yang varian warna hitam dapat juga letter case originalnya yang menurut saya mewah banget enggak kayak case-case bawaan smartphone-smartphone saat ini terus ada charger VOOC 3.0 dengan kecepatan charger 20 watt nya dapat juga earphone dengan jack audio 3,5 mm karena Reno2 ini masih dilengkapi sama jack audio ada kabel charger USB A to USB C dengan aksen warna hijau dan terakhir ada SIM ejector Oke ini dia penampakan bodi dari Oppo Reno2 yang material backdoor nya terbuat dari kaca dengan finishing hitam glossy yang kelihatan banget sangat premium 4 kamera belakang yang posisinya ada di tengah dan enggak punya bump kamera sama sekali jangan lupa juga sama desain garis kebawah ala-ala laser yang jadi ciri khasnya Reno series di generasi awal untuk sisi-sisi bezel bagian bawahnya saya lihat masih lumayan mulus begitu juga dengan sisi atas tempat modul pop-up kamera depannya langsung aja kita nyalain untuk melihat layar dan juga informasi-informasi di smartphone nya yang udah selesai saya lakukan proses setup nah ini dia tampilan dari layar amoled 6,5 inci nya yang cukup vibrant dan lega banget karena nggak punya poni dan juga punch hole untuk versi UI nya sendiri masih ada di color OS 7.1 yang seharusnya nantinya bakal dapat update ke color OS 11 dengan basis Android 11 dan karena layarnya amoled tentu aja Reno2 ini punya always on display dan juga in display fingerprint scanner kamera depan 16MP nya pakai mekanisme pop-up motorik yang cukup unik karena mirip sama sirip ikan tongkol antutu benchmark nya juga masih cukup tinggi dengan skor 276.000 poin yang masih sanggup bersaing sama Snapdragon 732G ataupun Helio G90 series untuk pemakaian harian termasuk kalau dipakai gaming nah buat yang penasaran apakah kamera Reno2 yang pakai sensor Sony IMX586 ini masih bisa bersaing sama smartphone saat ini di harga 3-4 jutaan jawabannya masih banget kualitas kameranya menurut saya masih overrated dan nggak ngecewain ini dia beberapa sampel foto-foto dan video hasil dari kamera Oppo Reno2 selamat menikmati 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 screenshot seperti ini trainer ok hidup Kamera belakang OPPO Reno2 Di resolusi 4K 30fps Ya Ada fitur OIS dan IAS Yang bisa bikin Videonya ini stabil Ketika dipakai buat Ngerekam Kita coba sambil lari ya Oke Kalau ini Video kamera belakang Di resolusi 1080p 30fps Tapi pakai lensa Ultra wide angle Tuh Jadi dia punya Field of view nya Lebih lebar ya Teman-teman Lebih lebar Oke Sementara Untuk video Kamera depannya Mentoknya di 1080p 30fps Nah Nah cuman disini saya lihat SDR juga Bagus Ya Kalau stabilnya memang Agak sedikit Goyang gitu ya Tapi so far sih ini masih bagus Meskipun masih agak sedikit Geternya masih cukup terasa gitu ya Oke Untuk video bokeh nya juga disini ternyata cukup rapi Jadi teman-teman bisa lihat Untuk Belakangnya itu backgroundnya itu ngeblur Banget Sementara Bagian foreground nya tetap Lumayan kelihatan Kayaknya untuk sementara ini Reno2 bisa gantian dipakai sama Nova 5T untuk dijadiin smartphone kedua saya Selain karena sama-sama premium, fiturnya lengkap, kamera dan videonya bagus, dan terakhir chipsetnya juga masih kompetitif Buat yang masih minat sama smartphone ini Nyari barangnya emang agak susah yang kondisinya masih bagus dan juga full set Coba aja cek link pembelian yang udah saya taruh di bawah Siapa tau masih ada stoknya dan jangan lupa cari voucher cashback biar tambah murah Scan dulu video dari OPPO Reno2 ini Like video ini kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe Sampai ketemu lagi di video-video gadget lainnya hanya di channel Technoza ID Stay tune terus dan saya Stepian dari Technoza ID Pamit Terima kasih telah menonton